Oke guys, kita lanjutkan lagi video kita tentang PPHOP, ini merupakan video terakhir ya. Oke, dengan materi kita tentang PPH orang pribadi. Hari ini kita akan bahas terkait dengan status pernikahan. Antara suami dengan istri. Ini penting teman-teman, kenapa? Karena status pernikahan ini menentukan bagaimana kita cara menghitung PPH terutang bagi suami dan istri. Jadi, dengan status pernikahan suami dan istri ini ada 4 macam. Yang pertama adalah suami sebagai kepala keluarga. Ketika suami ini sebagai kepala keluarga, maka NPWP suami itu akan sama dengan NPWP istri. Yang artinya apa? Ini cukup 1 SPT. Cukup 1 SPT. Dan penghasilan istri ketika istri punya penghasilan, defaultnya akan digabung dengan penghasilan suami. Nah, jadi penghasilan istri defaultnya ya, itu akan digabung dengan penghasilan suami. Kemudian, terkait dengan status KK, ini menarik teman-teman, terkait dengan status KK, itu ada fasilitas. Ada fasilitas, tapi ini khusus status KK ya, tidak berlaku untuk status yang lain nanti. Fasilitasnya apa? Apabila istri memenuhi syarat berikut, Istri memenuhi syarat-syaratnya apa yang pertama adalah istri, dia adalah pegawai. Dan dia hanya bekerja di satu pemberi kerja. Dan atas penghasilannya telah ditotong PPH pasal 2.1. Nah, ketika istri memenuhi dua syarat ini, maka penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan yang versi final. Bagi suami, jadi nanti dia akan kita taruh ke bagian penghasilan PPH final. Seperti ini. Tetapi ketika istri tidak memenuhi dua syarat ini, maka berarti harus digabung antara penghasilan suami dengan penghasilan istri. Seperti itu, dalam perhitungan PPH-nya. Nah, ini adalah status kakak. Yang kedua adalah status... Habi. Habi itu apa? Hidup berpisah. Ini artinya adalah cerai. Sudah cerai antara sumber dan istri. Nah, ketika statusnya adalah habi atau hidup berpisah dan dia sudah cerai, maka tentu NPWP suami pasti tidak akan sama dengan NPWP istri. Dan ini SPT-nya sendiri-sendiri dengan perhitungan terpisah. Iya, karena kita memang sudah cerai. Sehingga yaudah, masing-masing saja. Suami laporan SPT sendiri, istri laporan SPT sendiri, dan tidak ada penggabungan penghasilan sama sekali dalam status HB atau hidup berpisah. Status yang ketiga adalah PH, ini pisah harta, pisah, harta, dan MT. Ini sama, nanti cara perhitungannya sama antara PH dengan MT. Ini manajemen terpisah. Nah, kalau PH berarti dia memang telah mengadakan perjanjian pisah harta. Nah, tapi kalau MT, dia sebenarnya tidak mengadakan perjanjian pisah harta, tetapi antara suami dengan istri menghendaki kemenuhan kewajiban pajaknya sendiri-sendiri. Yang artinya, untuk kedua ini, NPWP suami itu akan berbeda dengan NPWP istri. Jadi nanti, teman-teman, ketika mengerjakan soal USKP, perlu dilihat, apabila NPWP suami itu sama dengan NPWP istri, pasti dia adalah kakak. Nah, ini pasti. Tapi kalau misalnya NPWP suami dengan NPWP istri itu berbeda, itu pasti kalau tidak PH, itu MT. Atau kalau misalnya dia memang ada keterangan bahwa statusnya telah bercerai, maka dia adalah HB. Itu sudah pasti. Nah, itu perlu teman-teman cari mati ya nanti ketika mengerjakan soal-soal USKP. Nah, bagaimana kalau misalnya PH dan MT? Nah, PH dan MT ini, itu saya sebutkan, sering saya istilahkan dengan Bineka, Bunggal Ika. Artinya apa? Pada awalnya, penghitungan penghasilan itu akan dipisah terlebih dahulu. Dipisah, kemudian akan disatukan kembali. Jadi, pertama dipisah, kemudian disatukan, dan terakhir adalah dipisah lagi. Nah, ini bagaimana tahapan dipisah, disatukan, dan dipisah lagi? Kita akan lihat. Contoh ya, kita ambil contoh. Contoh misalnya, penghasilan itu suami adalah 200 juta. Misalnya, disini, kredit pajak yang susu dipotong. Bisa pasal 21 yang dipotong misalnya. Rp, berapa misalnya? 15 juta. 15 juta. Ya. 15 juta. Sedangkan istri, misalnya penghasilan neto istri, terlalu-lalu 100 juta. PH21 yang telah dipotong bagi istri adalah, misalnya, 4 juta. Oke, kita akan lihat. Bagaimana perhitungan, misalnya status mereka adalah, dia menikah, dan belum punya tanggungan. Berarti statusnya suami itu adalah, kanal, gitu ya. Istri, kalau istri di dalam perhitungan DPH, kita akan lihat. Bagaimana perhitungan DPH terutang bagi suami dan istri. Nah, awalnya kan dipisah seperti ini, teman-teman. Nah, langkah pertama adalah harus digabungkan dulu. Ya. Digabungkan antara penghasilan suami dengan penghasilan istri. Bagaimana digabungkan, ya? Yaudah, kita jumlahin aja. Penghasilan neto suami, 200 juta, gitu kan. Penghasilan neto istri, 100 juta. Berarti penghasilan neto gabungan adalah, 300 juta. Kita kurangi dengan PTKP. Gabungan. Berarti di sini adalah, K, I, Nol. Ya, karena kawin, istri digabung penghasilannya, dan tidak memiliki tanggungan. Berarti berapa, tuh? 54 tambah 54, 108 ditambah 50. Berarti 111,5 juta. 111,5 juta. Oke, penghasilan kenapa ejaknya adalah? Kita tunggu dulu. 300,5 juta. Ini 111,5 juta. 182 juta. 400 juta. Itu PPH utang. PPH. Tarikan. 5 persen dikali 50 juta, gitu kan. 26 juta. 5 persen dikali. 130,5 juta. Berapa nih? Aduh. 30,65 juta. Berarti PPH utangnya adalah 22 juta. Eh, 23 juta. 125 juta. Gabungkan, maka terakhir akan dipisahkan kembali. Dipisah. Dua cara yang dipisahkan itu dengan proporsi penghasilan neto. Nah, yang pertama adalah berapa PPH yang menjadi tanggungan suami. Suami kan penghasilan netonya adalah 200. Berarti 200 per 300 dikali dengan 23,125. Nah, gitu. Maka jawabannya adalah 15,416,8667. Kemudian kita akan kurangi dengan kredit pajak. Tadi sudah, oh ya. Kredit pajak suami adalah kita akan lihat di atas. Tadi katanya PPH 21 yang dipotong adalah 15 juta. Maka kurang bayar yang harus dibayar oleh suami adalah 4,16,6667. Kemudian sekarang istri. Apa kita lihat istri? Ini tanggungan istri. Berarti 100 per 300 dikali dengan 23,125. Hasil adalah 7,788,333. Kurang ini dengan kredit pajak. Tadi istri kredit pajaknya adalah berapa? Istri, ini ya. 4 juta Berarti kurang bayarnya adalah 3,788,333. Dan ini harus dibayar masing-masing oleh suami dan istri. Nah, dan ini harus dilaporkan masing-masing ya. Suami melaporkan SPT sendiri dan istri melaporkan SPT sendiri. Oke, kira-kira itu materi kita hari ini terkait dengan status penikahan antara suami dan istri. Dan ini merupakan materi terakhir ya. Terkait dengan PPHOP. Yang selanjutnya nanti terakhir tetap ada. Terkait dengan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi SPT bagi PPH orang pribadi. Tapi ini adalah materi terakhir sebelum pengisian SPT. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.